Bab 1146. Michelle tergagap-gagap dan tidak tahu harus menjawab apa. Jika Michelle mengatakannya, dia akan mengungkapkan apa yang ingin dilakukannya pada Harvey semalam. Harvey pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Harvey berkata dengan penuh arti, kalian nggak mungkin melakukan sesuatu yang nggak bisa lagi diubah, kan? Aku, aku waktu itu nggak tahu kalau itu dia. Kukira itu kamu yang datang. Michelle menutup matanya dan mengaku segalanya. Kalau yang datang semalam adalah aku, apa kejadiannya akan sama seperti yang kamu alami sekarang? Michelle tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan Harvey. Kebungkamannya sudah menjelaskan segalanya. Suara Harvey tiba-tiba menjadi dingin, pantas saja aku merasa nggak enak badan semalam. Kamu memanfaatkan informasi keberadaan Sally untuk memancingku datang. Kamu nggak mungkin mencampurkan obat dalam birku, kan? Kak Harvey, aku melakukan semua ini karena aku sangat mencintaimu. Kamu nggak kunjung menerimaku. Aku nggak punya pilihan lain. Apa yang kamu alami hari ini adalah masa depanku yang nggak pernah terjadi. Apa kamu merasa bahagia sekarang? Michelle menyadari kesalahannya. Aku tahu, semua kesalahan yang terjadi ini adalah salahku. Kupikir Hayden sudah meminta maaf kepadamu. Apa itu berguna? Harvey mencibir. Kalau semua itu berguna, kamu nggak akan menangis dan memohon padaku. Michelle, di dunia ini ada pepatah yang mengatakan, jangan lakukan kepada orang lain apa yang nggak ingin kamu lakukan pada dirimu sendiri. Sebagai manusia, saat kamu menjebakku, apa kamu pernah berpikir betapa nggak adilnya semua itu bagiku? Michelle menangis begitu keras sampai sesak nafas. Aku sangat menyesalinya, Kak Harvey. Tolonglah, Michelle, utang yang kamu tanggung harus kamu bayar sendiri. Lagian, apa kamu pikir aku ini gila atau bodoh sampai membantu seorang wanita yang ingin menjebakku? Suara dingin Harvey bergema di telinga Michelle. Di pernikahan agung kalian nanti, aku pasti akan memberikan hadiah besar dan mendoakan pernikahan kalian bahagia sebelumnya. Telepon terputus saat itu dan hanya menyisakan suara tangisan Michelle yang memekakkan telinga. Jangan. Michelle merasa begitu menyesal. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Harvey terus merecoki Selena. Selena mengangkat alisnya dan bertanya, Apa kamu tahu kalau Hayden akan mengambil tindakan? Hayden hanyalah kelinci yang terpojok olehku. Satu-satunya jalan baginya adalah masuk ke keluarga Farel. Selama beberapa tahun ini, dia secara terang-terangan maupun diam-diam memberikan perhatian kepada Michelle. Kali ini, dia mencari Profesor Fred yang sudah membuatmu curiga. Ku dengar, keluarga Farel ingin agar aku menikah dengan Michelle. Hayden menjadi panik, sehingga dia nggak akan melewatkan kesempatan baik semalam. Kalau begitu, apa dia mencintai Michelle? Cinta, bagi orang yang hanya mencari keuntungan seperti dia, yang paling dicintainya selalu adalah posisi dan kekuasaannya sendiri. Nggak ada hubungannya dengan cinta. Tatapan mata Harvey menjadi muram. Identitas seperti kita ini memang harusnya terkait dengan keuntungan. Bukannya kamu berbeda. Harvey menggaruk hidung Selena dengan lembut. Aku punya modal untuk itu. Keluarga Irwin sudah mengumpulkan kekayaan selama berabad-abad. Sekalipun aku nggak bekerja di bidang ini, aku nggak akan kekurangan makanan dan pakaian seumur hidup, berbeda dengan keluarga Aswin. Lalu menurutmu, apa yang akan dilakukan guru? Kemungkinan besar, dia akan menyetujui pernikahan ini. Hayden memanggil seluruh anggota keluarganya yang berpengaruh untuk memaksa guru menyetujuinya. Apa menurutmu, guru bisa menolaknya? Setelah hal semacam ini terjadi pada putrinya sendiri, dia tetap harus menjaga kehormatan keluarga. Jadi, keluarga Farel akan menjadi pendukung keluarga Aswin di masa mendatang. Bisa dibilang begitu. Sekalipun guru nggak menyukai Hayden, ketika kepentingan kedua keluarga terikat bersama, dia hanya bisa menerimanya. Yang dia terima bukanlah Hayden sebagai individu, tapi kepentingannya. Sally, kenyataan jauh lebih kejam dibanding yang kamu bayangkan. Selena tertawa kecil, aku sudah memahaminya ketika ayahku dirawat di rumah sakit. Tapi Harvey, apa kamu nggak menyesal menolak bergabung dengan keluarga Farel? Bab 1147 Harvey memeluk Selena dan membenamkan kepalanya di leher Selena. Sally, aku sudah bilang kalau kekayaan yang dimiliki keluarga Irwin nggak akan habis dalam beberapa generasi. Mengenai kekuasaan, kecuali Tuhan, aku nggak takut pada yang lain. Aku nggak peduli dengan apa yang diinginkan oleh Hayden. Bagiku, kekuasaan hanya berfungsi untuk melindungi keluarga Irwin dan dirimu. Sekalipun nggak ada Michelle, aku masih punya cara lain. Bagiku, orang yang paling penting adalah dirimu. Harvey berulang kali berbisik di telinga Selena. Sally, jangan mengusirku lagi. Kamu adalah segalanya bagiku. Selena mengangkat tangannya dan menjentik dahi Harvey. Kak, tolong kendalikan dirimu sedikit. Ini adalah rumah keluarga Farel. Bagaimana kamu akan menjelaskan kalau kamu ketahuan berbaring di kamarku? Kalau kamu mengusirku sekarang, bukankah itu sama artinya dengan memberi tahu semua orang kalau aku sama sekali nggak meninggalkan kediaman keluarga Farel sejak semalam? Jadi menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Selena. Saat hari sudah gelap nanti, aku akan menghindari kamera pengawas dan memanjat tembok untuk keluar. Ada penjaga di luar. Aku punya caraku sendiri. Selena tidak bisa berkata-kata. Tapi Sally, sekarang aku sangat lapar. Kamu mau makan apa? Aku akan pergi ke dapur dan mengambilkan sedikit makanan untukmu. Harvey dengan senang hati menindi Selena di atas sofa. Nggak perlu repot-repot. Aku bisa sendiri. Di ruang tamu. Telepon dari Hayden ini bahkan membuat Tuan Harold yang berusia 85 tahun, yang duduk di kursi roda, bersama kedua paman Hayden, dan semua orang yang dituakan dalam keluarga bersedia untuk datang. Keluarga Aswin sebenarnya banyak yang terlibat dalam politik, terutama Tuan Harold yang dulunya merupakan atasan langsung dari Rudy. Rudy merasa sangat kesal. Tidak ada seorang pun yang suka berada di bawah kendali orang lain. Sayangnya, Rudy harus tetap tersenyum. Ketika melihatnya, Tuan Harold bahkan ingin segera berdiri dan menyapanya, Pak Rudy. Guru duduk saja. Jangan sampai terjatuh. Rudy memberi isyarat kepada Mira. Mira pun bergegas mendekat untuk membantu. Tuan Harold juga datang kemari. Hayden, kamu benar-benar bodoh, di luar angin kencang dan jalanan licin. Kakekmu sudah sangat tua. Kamu juga memanggilnya untuk datang kemari. Apa kamu nggak takut kalau dia akan masuk angin nanti? Tuan Harold buru-buru berkata, Jangan salahkan Hayden. Saat dia menelpon ayahnya, aku mendengarnya di samping. Anak ini melakukan hal yang begitu bodoh dan bahkan begitu nggak sopan kepada Nona Michelle. Sebagai orang tua, aku harus pergi sendiri untuk meminta maaf. Ayah Hayden, Jideon Aswin, juga buru-buru berkata, Pak Rudy dan Nyonya, aku sudah gagal mendidik putraku dengan baik dan membiarkannya melakukan kesalahan keji seperti ini. Aku akan menghajar bajingan ini sampai mati sekarang juga. Setelah itu, Jideon menggunakan cambuk yang dipegangnya untuk mencambuk Hayden dengan keras. Apa yang sudah kamu lakukan, bajingan? Kenapa kamu nggak berlutut dan meminta maaf kepada Nona Michelle? Setiap cambukan yang mendarat di tubuh Hayden, Rudy tahu di dalam hati jika semua itu hanyalah tipuan pahit yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Demi membuat sandiwara ini terlihat nyata, Jideon juga tidak menunjukkan belas kasihan. Hayden berlutut di lantai dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Rudy baru membuka mulutnya saat Hayden menerima cambukan yang kelima, berhenti, ini bukan hanya masalah Hayden saja. Pak Rudy nggak perlu menghalangiku. Hari ini, aku akan menghajar bajingan ini sampai mati di hadapanmu, agar dia tahu batasannya. Apa Nona Michelle juga termasuk orang yang bisa kamu dapatkan? Aku akan menghajarmu sampai mati. Ibu Hayden menangis sambil menarik tangan Mira dan berkata, Nyonya, aku benar-benar minta maaf. Aku nggak mendidik anakku dengan baik. Ini semua salahnya karena dia terlalu menyukai Nona Michelle. Setelah mencintainya selama bertahun-tahun, tiba-tiba dia nggak bisa mengendalikan diri. Sebagai ibunya, aku juga nggak bisa lepas dari kesalahan ini. Kalau Nyonya ingin memukul, Nyonya juga bisa memukuliku sampai mati. Mira sudah pernah bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu malu. Namun, hari ini, dia melihat orang yang lebih tidak tahu malu dibanding dirinya. Bab 1148 Hayden mengacaukan semua rencananya. Mira begitu membenci Hayden. Sekarang, dia harus ikut bermain sandiwara bersama mereka. Hal tersebut membuat Mira merasa sangat muak. Nyonya kata Rina, kamu terlalu berlebihan. Masalah ini nggak ada hubungannya denganmu. Ini adalah masalah anak-anak muda. Mari kita duduk dan membahas bagaimana cara menyelesaikannya. Apa yang Nyonya katakan memang benar. Jideon, berhentilah memukul Hayden. Nyonya kata Rina menghentikan tindakan tersebut. Sambil mengusap air matanya, dia berkata, Ayah, menurut Ayah, bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Selanjutnya, Tuan Harold menatap Hayden yang berlutut di lantai dan berkata dengan suara yang dingin, bajingan ini sudah melakukan kesalahan besar. Nona Michelle masih merupakan seorang gadis muda yang polos. Setelah dia melakukan hal seperti itu, aku khawatir satu-satunya jalan yang bisa diambil adalah dia harus menikahi Nona Michelle. Pak Rudy, meski cucuku ini nggak berguna, dia sudah dewasa dan bijaksana. Dia sudah mencintai Nona Michelle selama bertahun-tahun. Kalau dia bisa menikahi Nona Michelle, dia pasti akan merawatnya dengan baik. Itu benar, Pak Rudy. Tolong berikan kesempatan kepada bajingan busuk ini untuk menebus kesalahannya dan menghabiskan seluruh hidupnya untuk memperbaiki kesalahannya kepada Nona Michelle. Rudy melirik Mira dengan tatapan yang seolah berkata, Kamu sendiri yang sudah membuat masalah. Kamu yang harus menyelesaikannya sendiri. Mira merasa patah hati. Dia berpura-pura menunjukkan ekspresi ramah di wajahnya. Tuan Haro, jangan menyalahkan Hayden. Michelle juga punya andil dalam masalah ini. Semalam dia minum terlalu banyak. Itulah kenapa bisa terjadi hal seperti ini. Aku melihat Hayden tumbuh dewasa. Dia anak yang baik. Nyonya Katarina buru-buru berkata, Kalau begitu, tentu saja aku sangat menyukai Hayden. Tapi, zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Pernikahan nggak lagi mengikuti aturan orang tua. Apalagi, putriku ini sudah dimanjakan sejak kecil. Jadi, pernikahan ini tetap tergantung pada keinginannya. Sama-sama licik dan pintar, Orang-orang ini terus saja menarik ulur masalah tersebut. Mira melambaikan tangannya. Pergilah dan panggil Nona kemari. Bagaimanapun, masalah ini berkaitan dengan masa depannya. Mari kita duduk dan mendiskusikannya bersama-sama. Semua orang makin terlihat kesal. Jelas masalah pernikahan hari ini tidaklah sesederhana itu. Michelle segera dipanggil. Matanya merah dan dia terlihat sedih. Pasti pelayan pribadinya yang sudah mengajarinya. Begitu datang, Michelle tidak lagi sekasar dan semena-mena seperti sebelumnya. Namun, dia menangis dengan suara pelan. Semuanya, tolong jangan salahkan Tuan Hayden. Ini semua juga kesalahanku. Semalam aku juga mabuk. Itulah mengapa hal seperti ini bisa terjadi tanpa disadari. Jadi, maksud Nona Michelle. Bibi, aku nggak akan menyalahkan Tuan Hayden atas kejadian semalam. Aku juga nggak ingin memperpanjang masalah ini. Jadi, mari kita sudahi saja masalah ini sampai di sini. Bagaimana bisa begitu? Anakku sudah mengambil keuntungan darimu dan harus bertanggung jawab kepadamu. Kalau nggak, apa yang akan dikatakan orang? Apa yang akan dipikirkan orang tentang kita nanti? Mira tersenyum dan berkata, Nyonya Katarina, kamu tahu sendiri kalau hanya beberapa dari kami yang mengetahui tentang masalah yang terjadi hari ini, termasuk kalian. Aku yakin, kalian nggak akan menyebarkan masalah ini, kan? Benar, Bibi. Tuan Hayden adalah orang yang baik. Tapi, aku nggak menyukainya. Pernikahan kami pasti nggak akan bahagia nanti. Michelle tiba-tiba menjadi sangat patuh. Kalau kami dipaksa menikah, semua itu hanya akan membawa masalah dan kesulitan bagi kami berdua. Kejadian semalam juga karena kesalahan bersama, bukan kesalahan satu pihak saja. Hayden tidak menyangka jika Michelle akan menjadi begitu tenang seperti ini. Jelas, keluarga Farel tidak ingin menikahkan Michelle dengannya. Tuan Harold mencengkeram lengan kursi sambil menatap Rudy. Pak Rudy, aku sudah mendengar mengenai masalah ini dan datang kemari dengan niat baik. Kalau Nona Michelle bersedia menikah, aku akan memberikan setengah harta keluarga Aswin sebagai mas kawin. Semua ini juga bisa dianggap untuk mewujudkan mimpi Hayden. Bagaimanapun, Hayden sudah mencintai Nona Michelle selama bertahun-tahun. Nona Michelle sendiri juga sudah begitu lama melajang. Kalau mereka berdua bisa menikah dan berketurunan, hal tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Bab 1149 Keluarga Aswin datang dengan penuh semangat hari ini. Hal tersebut jelas menunjukkan jika mereka tidak akan menyerah sampai tujuan mereka tercapai. Meskipun Tuan Harold tidak mengancam secara langsung, Rudy tahu betul apa yang ada di pikiran Tuan Harold. Begitu mereka menolak pernikahan ini, nama baik Michelle dan keluarga Farel akan hancur. Namun, menerima pinangan keluarga Aswin juga bukan sesuatu yang diinginkan oleh Rudy. Setelah memikirkannya, Rudy pun merasa lelah secara emosional. Michelle tidak bisa mendapatkan orang yang dicintainya. Sementara itu, orang yang tidak dicintainya berusaha sekuat tenaga untuk menikahinya. Bagaimanapun, ini adalah takdir yang buruk. Tuan Harold, tentu saja aku memahami ketulusan keluarga Aswin. Sama seperti istriku, aku sendiri juga tidak ada masalah dengan Hayden. Tapi, putriku adalah hartaku yang paling berharga, terutama dalam urusan pernikahan. Keluarga kami selalu mengikuti prinsip sukarela. Tapi, karena situasinya sudah seperti ini, aku menyarankan untuk tidak membahas masalah pernikahan untuk saat ini. Lebih baik, berikan waktu kepada kedua anak itu untuk saling mengenal dengan baik. Mira merasa tersentuh di dalam hati. Wajahnya tampak tersenyum. Hayden mengutuk manusia licik itu di dalam hati. Namun, dia tetap harus menunjukkan sikap sopan di wajahnya. Maksud guru, kita coba selama tiga bulan. Kalian bisa mulai berpacaran dan menumbuhkan perasaan sebagai pasangan pria dan wanita. Kalau pada saat itu hubungan kalian makin mendalam, gak ada salahnya untuk menikah. Rudy menatap Tuan Harol. Tuan Harol, kurasa ini adalah cara yang terbaik untuk kedua anak itu. Bagaimana menurutmu? Lantaran Pak Rudy sudah berkata seperti itu, kami juga menyetujuinya. Nak, mulai sekarang, kamu harus memperlakukan calon istrimu dengan baik. Tuan Harol mengingatkan. Hayden mengangguk. Baiklah kek, guru, nyonya, ayah dan ibu, juga para sesepu yang terhormat, kalian jangan khawatir. Aku Hayden Aswin bersumpah kepada Tuhan, mulai. Sekarang aku akan memperlakukan Michelle dengan baik. Kalau aku melanggar sumpah ini, aku rela disambar petir. Michelle memutar bola matanya. Zaman apa ini, kamu masih pakai sumpah-sumpahan. Rudy terbatuk-batuk. Dia mengingatkan Michelle agar tidak menghancurkan semuanya. Michelle, mulai sekarang kamu harus berhubungan baik dengan Hayden. Ayah tahu kamu menyukai orang lain. Tapi, selama bertahun-tahun orang itu nggak menunjukkan tanda-tanda ketertarikan padamu. Kamu harus lebih memperhatikan orang-orang di sekitarmu. Hayden adalah pria yang baik. Hari ini, ayah nggak akan memaksamu untuk menikah. Tapi, kamu harus berjanji kepada ayah untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu dan menerima orang lain. Beri kesempatan kepada orang lain, juga beri kesempatan kepada dirimu sendiri. Ya, ayah. Aku mengerti. Semua orang tidak menemukan masalah apapun dengan langkah yang ditawarkan oleh Rudy ini. Solusi itu benar-benar masuk akal. Memang benar, kecerdasan manusia selalu diimbangi dengan kecerdikan yang lebih licik. Siapa yang tahu, apa yang akan terjadi tiga bulan kemudian. Bagaimanapun, Rudy yang lebih berkuasa. Itu sebabnya, anggota keluarga Aswin juga tidak berani terlalu memaksanya. Rudy memiliki sejarah panjang dan gemilang dalam mencapai puncak kekuasaannya. Dia juga tidak mudah dikalahkan begitu saja. Oleh karena itu, meski merasa tidak senang, Hayden hanya bisa menerimanya. Dalam waktu tiga bulan, dia hanya perlu menggunakan trik untuk membuat Michelle mengandung anaknya. Dengan demikian, Hayden bisa memaksakan pernikahan nantinya. Apa yang dipikirkan Michelle dalam hati adalah, bahwa dia akan melewati tiga bulan ini. Kemudian, Michelle akan mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan pada Hayden, sehingga dia bisa pergi dengan tenang. Ada sekitar 20 orang dalam ruangan tersebut. Masing-masing dari mereka memiliki rencana sendiri. Rudy tersenyum dan berkata, Lantaran semua orang enggak keberatan, mari kita putuskan seperti itu. Tuan Harol, kita sudah lama enggak bertemu. Mari kita main catur beberapa putaran dan semua orang tinggal untuk makan malam bersama. Mungkin kita akan menjadi keluarga di masa mendatang, jadi lebih baik saling mengenal terlebih dulu. Hayden benar-benar patut diacungi jempol. Rencana yang disusunnya dengan hati-hati, berhasil diselesaikannya dengan mudah dan tanpa menarik perhatian. Namun, mereka tidak bisa menemukan celah sedikitpun. Rudy berdiri dan menepuk bahunya. Michelle adalah satu-satunya putriku. Tolong jaga dia dengan baik. Jangan khawatir, guru. Aku sangat menyukai Michelle, sehingga aku enggak punya waktu untuk menyakitinya, kata Hayden sambil memegang tangan Michelle dengan lembut. Michelle, aku akan membuatmu mau menerimaku sepenuh hati. Michelle merasa punggungnya merinding, juga muak. Bab 1150 Akhirnya, masalah ini bisa diselesaikan secara menguaskan. Diam-diam, Mira menarik Michelle ke tempat yang sepi dan berbisik kepadanya. Aku peringatkan padamu, ayahmu sudah memperjuangkan kesempatan ini untukmu dengan susah payah. Jangan sampai kamu mengacaukannya lagi. Selama tiga bulan, kamu harus bersikap wajar padanya. Setelah tiga bulan, putuskan hubungan dengan alasan enggak cocok. Ingat, jangan biarkan keluarga Aswin menemukan kesalahanmu. Michelle mengangguk. Aku mengerti, bu. Yang paling kukawatirkan adalah sifat burukmu itu. Ingat baik-baik, apakah kamu berpura-pura atau menahan diri selama tiga bulan ini? Kamu harus menyelesaikan sandiwara ini demi reputasi keluarga Farel dan dirimu sendiri. Aku akan menahan diri. Michelle mencengkram telapak tangannya dengan kukunya. Mira merasa tertekan dan membelai kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. Nak, umurmu masih panjang. Lupakan Harvey. Jangan terus menggantungkan harapanmu kepadanya. Kamu harus membuka hati untuk menerima orang lain, tapi bukan untuk Hayden. Pria itu licik dan bukan pasangan yang baik untukmu. Kamu enggak boleh jatuh cinta padanya. Mira selalu pandai menilai orang. Jika memungkinkan, dia juga tidak ingin putrinya berhubungan dengan orang itu. Begitu Mira mengatakan bahwa dia tidak bisa menikah dengan Harvey, air mata Michelle langsung mengalir dengan deras dan menetes di atas tanah, membentuk lingkaran-lingkaran kecil bekas air mata di sana. Benarkah, sudah enggak mungkin lagi? Nak, kamu harus menerima kenyataan. Dulu, saat kamu masih perawan, dia enggak mau menerimamu, apalagi sekarang. Kamu dan dia memang enggak ditakdirkan untuk bersama. Dulu, aku menang membiarkanmu. Aku selalu berpikir kalau dia mungkin akan menikah lagi dan kamu punya kesempatan. Tapi, sekarang kupikir kamu sudah enggak muda lagi dan kamu harus membuka hati untuk orang lain. Tapi, Bu, aku hanya menyukainya. Mira memeluk Michelle, di dunia ini memang banyak yang enggak bisa didapatkan, terutama cinta. Cinta enggak bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan. Apalagi, keluarga Irwin enggak pernah kekurangan semua itu sejak zaman dulu. Michelle menangis sambil terisak-isak, seperti seorang anak kecil. Harvey adalah impian masa kecilnya. Michelle mengejar Harvey selama bertahun-tahun. Bahkan, Michelle rela menjadi tentara wanita untuk Harvey. Michelle melatih dengan gigih, tidur di alam terbuka, dan menjalankan misi bersama Harvey. Michelle hanya ingin lebih dekat dengan Harvey, sehingga suatu hari nanti Harvey juga akan jatuh cinta kepadanya. Namun, pada saat itu, tiba-tiba saja Harvey menikah secara diam-diam. Kemudian, perceraiannya menimbulkan kegemparan. Michelle dengan susah payah menunggu sampai Selena benar-benar menghilang. Namun, kenapa tetap saja dia tidak bisa mendapatkan hati Harvey? Sayang, jangan menangis lagi. Kembalilah dan mandi. Kamu harus keluar untuk makan bersama keluarga Aswin nanti. Michelle, sudah waktunya bagimu untuk bersikap dewasa. Ayahmu sudah tua. Kakakmu punya tanggung jawab yang berat. Selama ini kamu tumbuh di bawah perlindungan kami. Sekarang, sudah waktunya bagimu untuk membantu keluarga, bukan kami yang harus selalu menyelesaikan masalahmu. Saat kamu bersikap dewasa, kamu nggak boleh keras kepala. Michelle kembali ke kamarnya sendirian. Para pelayan sudah merapikan semuanya dan membersihkan jejak-jejak kehadiran Hayden dengan rapi. Betapa Michelle sangat menantikan semalam dan betapa kecewanya dia hari ini. Melihat dirinya dicermin dengan mata merah, Michelle pun menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Michelle bertanya-tanya, kenapa dia harus mengambil jalan ini? Jika bukan karena dia memiliki niat jahat, Hayden tidak akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Harvey benar, semua ini adalah salahnya sendiri. Namun, Michelle benar-benar menyesalinya. Di dunia ini, mana ada obat penyesalan? Orang dewasa harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. Masalah tidak akan terselesaikan dengan menangis atau membuat masalah lainnya. Akhirnya, Michelle menyadari kenyataan bahwa dia dan Harvey tidak mungkin untuk bersatu. Pria yang selalu ada di hatinya itu, saat ini sedang berkeringat deras. Selena memeluk pinggang Harvey dengan erat. Harvey, apa kamu sudah gila? Sally, aku ingin mati di atas tubuhmu. Bab 1151 Mereka sedang di rumah keluarga Farel, tetapi dia melepaskan keliarannya tanpa peduli apapun sampai. Selena kelelahan setengah mati. Jangankan bangun dari tempat tidur. Mengangkat tangan saja hampir membuat Selena merasa seakan tulangnya mau patah. Guru harus menemani keluarga Aswin hari ini. Pas sekali, kamu bisa menemaniku. Selena berbaring di pangkuannya sambil terengah, engah, belum sepenuhnya pulih dari gelombang emosi. Beberapa saat yang lalu, aku ingat dulu kamu orang yang gak pernah lepas kendali dalam hal apapun. Kenapa bisa berubah jadi mudah terbawa nafsu seperti sekarang? Dulu, Harvey terkesan seperti seorang bos yang tidak peduli akan nafsu duniawi. Tatapannya kepada Selena saat di rumah bahkan sangat dingin. Tidak seperti sekarang. Sekali dilirik Selena, pria itu akan berlari ke arahnya penuh semangat seperti seekor anjing yang sudah berhari-hari tidak bertemu pemiliknya. Antusiasmenya begitu meluap-luap sampai Selena kewalahan. Aku dulu masih terlalu muda, belum pernah merasa lapar. Harvey membelai pipi mulus Selena dengan jarinya. Selena, apa kamu tahu betapa bahagianya aku, masih bisa memelukmu setelah semua hal yang terjadi? Manusia terkadang baru menyadari apa yang mereka inginkan setelah melewati banyak jalan buntu. Saat masih muda, dia terikat dengan terlalu banyak hal, sampai-sampai kehilangan orang yang paling berharga baginya. Dia hanya bisa menyesal selama ribuan hari, ribuan malam. Merenung siang malam tak terhitung jumlahnya hingga akhirnya bisa menemukan cahaya hidupnya kembali dengan susah payah. Tidak peduli berapapun harganya, dia tidak ingin kembali ke dalam kegelapan lagi. Harvey baru pergi setelah larut malam, itu pun sangat enggan. Masalahnya juga sudah berakhir. Selena merasa jauh lebih baik setelah istirahat semalaman. Dia harus memberikan aku puntur kepada Agatha hari ini. Dia khusus membuatkan sarapan untuk Rudy pagi-pagi. Rudy mungkin tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Wajahnya terlihat kuyuh dan dia menekankan jari-jarinya ke pelipis. Kakek Rudy, kamu begadang lagi tadi malam. Kalau sudah tua memang susah tidur nyenyak. Dia awalnya berencana langsung pergi setelah meletakkan sarapannya. Namun, melihat Rudy seperti ini, dia mendesah. Berbaringlah, biar ku pijat titik aku punturmu. Nak, kamu tahu banyak? Ya, aku belajar banyak tentang pengobatan tradisional dari nenekku. Rudy memejamkan mata dan bertanya, Kalau begitu, apa kamu rindu keluarga kandungmu? Nggak ada gunanya rindu. Aku nggak tahu di mana mereka atau bahkan siapa mereka. Dia hanya bisa menggelengkan kepala. Setiap orang punya nasib dan peruntungan masing-masing. Cederamu sudah sangat serius, terlalu khawatir nggak akan membantu kesembuhanmu. Aku bisa menyembuhkan penyakit fisikmu, tapi nggak bisa menyembuhkan penyakit di pikiranmu. Kalau anak perempuanku punya pikiran yang dewasa sepertimu, nggak mungkin aku susah tidur setiap hari seperti sekarang ini. Nona Michelle selalu kalian manjakan sejak kecil. Nggak masalah kalau sekarang bertemu sedikit rintangan. Biar dia bisa semakin dewasa. Sungguh memalukan. Selena menggeleng. Nggak, kok. Semua orang agak mabuk malam itu. Biasa, anak muda memang gampang terpancing emosi. Rasanya lebih enakan setelah kamu pijat. Setelah ini aku buatkan resep. Minta seseorang untuk membuatkan obatnya sesuai resep itu. Tunggu sampai aku kembali lagi. Nanti ku buatkan bantal obat biar kamu bisa tidur nyenyak di malam hari. Oke, Selena memijat Rudy sampai pria itu akhirnya tertidur. Selena tersadar bahwa Rudy sangat bergantung padanya. Akan sangat mudah bila dia ingin melakukan sesuatu padanya saat ini. Namun, dia tidak memiliki alasan untuk membunuh Rudy. Dia lalu mengambilkan selimut untuk Rudy. Saat keluar rumah, dia memberi pesan kepada pelayan agar tidak mengganggu tidurnya. Dia mengenakan mantelnya dan pergi agak terburu-buru dengan mobil yang sudah diatur keluarga Farel. Saat masuk ke dalam mobil, tatapannya bertemu dengan mata Jasper. Jasper mengenakan mantel hitam dengan ekspresi dingin di wajahnya. Aku juga ada urusan di luar, sekalian mengantarmu juga. Terima kasih. Selena naik ke dalam mobil. Tubuhnya menempel rat pada pintu. Mobil, membuka jarak yang cukup lebar di antara mereka berdua. Jasper pun berkata, kamu takut padaku. Enggak, aku cuma segan, jawab Selena terus terang. Tidak ada ketakutan di matanya. Jasper meletakkan kedua tangan di atas lutut. Dimanapun dia duduk, postur tubuhnya selalu tegak. Katanya, kamu juga minum anggur yang diberi obat bius malam itu. Pria itu tiba-tiba mendekat, membuat Selena tersudut. Dia menatap tajam sembari berkata, bagaimana caramu mengatasinya? Bab 1152. Selena berkata dengan suara datar, benar, aku meminumnya. Jasper menatapnya lekat-lekat. Bagaimana caramu mengatasinya? Tuan Jasper lupa, aku dokter. Ini juga bukan semacam penyakit yang serius, jawab Selena dengan sempurna tanpa memberi celah sedikitpun. Selena menatap langit di luar dan mendesah. Beberapa hari ke depan mungkin akan turun hujan besar. Tuan Jasper, jangan lupa ingatkan Pak Rudy untuk selalu menjaga tubuhnya agar tetap hangat. Jangan sampai kedinginan aku nggak bisa ke sana dua hari ini. Resepnya sudah ku berikan kenyonya. Oke, selain itu, Pak Rudy sebaiknya jangan sampai terpancing emosi. Dia baru saja operasi jantung, jadi nggak boleh kelelahan atau emosi berlebihan. Jaga sebisa mungkin agar suasana hatinya tetap bahagia. Selena mengingatkan, mengerti, akan ku perhatikan. Mobil berhenti di depan rumah keluarga Wilson. Selena menganggukkan kepalanya padanya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Cuaca sedang dingin dan jalannya licin. Tuan Jasper hati-hati di jalan. Jasper tanpa sadar mengulurkan tangan dan meraihnya. Mata Selena tertuju pada pergelangan tangannya, seperti memikirkan sesuatu. Tuan Jasper, masih ada yang perlu dibicarakan lagi. Jasper segera melepaskan tangannya. Maaf, aku cuma ingin memastikan, perlukah aku menjemputmu besok lusa? Terima kasih, aku bisa datang sendiri. Mengakhiri jawabannya, Selena membuka pintu mobil. Angin dingin langsung menerpa wajahnya, lalu Jasper tiba-tiba bertanya, Ku dengar, anak perempuanmu sudah hampir tiga tahun. Kamu hilang ingatan dan sendirian selama bertahun-tahun. Pernahkah kamu terpikir untuk mencari pasangan baru? Dia tidak punya pengalaman jatuh cinta atau mendekati seorang wanita, jadi dia bertanya terus terang. Selena memikirkan apa pernah yang dikatakan Harvey. Sebelum ini, dia masih menganggapnya sebagai kebetulan. Kini, dia melihat kecemasan di mata Jasper dan hampir yakin bahwa Jasper tertarik padanya. Aku sudah bahagia dengan keadaanku sekarang dan belum ada rencana menikah untuk saat ini. Sampai jumpa, dia langsung pergi tanpa menunggu lagi. Keluarga Wilson sudah menunggu dan segera menyambutnya. Jasper menatap sosoknya yang semakin menghilang dengan pikiran melayang. Mengetahui bahwa keluarga Farel sangat menghormatinya, Antono memperlakukan dia seperti orang yang sangat terhormat. Dokter hebat, kamu baru memberi aku puntur beberapa kali dan aku merendam kaki Agatha setiap hari sesuai perintahmu. Sekarang kakinya sangat jelas semakin membaik. Aku sangat berterima kasih padamu. Bahkan Agatha pun mulai mengubah pikirannya terhadap Selena. Dia awalnya merasa dokter ini agak aneh, seolah-olah dia punya rasa benci terhadapnya. Hidupnya sangat menderita setiap hari. Setelah rutin diobati selama lebih dari setengah bulan, dia sudah bisa merasakan kembali kakinya. Dia juga sangat menghormati Selena. Dokter, kapan aku bisa berdiri? Selena memandang bekas-bekas luka melepuh yang telah pecah di kakinya. Bisa dibayangkan betapa menyedihkan hidup Agatha beberapa waktu belakangan. Dia seperti burung dalam sangkar yang tidak sabar ingin terbang, kerinduannya pada kebebasan melampaui segalanya. Haha, dia akan segera tahu apa yang menunggunya di luar sangkar. Selena tidak mengangkat kepalanya. Dua sampai tiga bulan, tergantung. Nasib. Jadi, aku bisa berdiri sebentar lagi. Agatha berkata kegirangan sambil berlinang air mata. Selama nggak ada perubahan lain. Sekarang berbaringlah, aku akan memberimu aku puntur. Proses aku punturnya semakin lama semakin sakit. Meskipun dia merendam kakinya setiap hari, dia masih belum terbiasa. Agatha mengertakkan giginya menahan sakit. Namun, setelah memikirkan sesuatu, wajahnya berubah dipenuhi keteguhan. Dia harus bertahan. Kakek, kamu dengar itu. Aku bisa berdiri sebentar lagi. Antono mengelus kepalanya dengan penuh kasih sayang, merasa sangat kasihan kepada cucunya. Ya, kakek juga nggak ngangka dengan kondisimu yang sudah seperti ini. Wajah Agatha dipenuhi harapan. Kakek, mungkinkah Harvey mau menemuiku lebih sering setelah kakiku sembuh? Bab 1153. Gerakan tangan Selena tidak berhenti dan dia tetap meletakkan setiap jarum dengan sesuai. Dia hanya merasa sedikit kagum akan daya tarik Harvey yang begitu besar. Michelle tidak bisa melupakannya, Agatha juga sangat ingin menikah dengannya. Antono mengelus Agatha. Keluarga Wilson masih harus bergantung kepada keluarga Irwin. Agatha, tolong jangan buat Harvey marah lagi. Sekarang sudah nggak seperti dulu. Ada sedikit kesedihan di mata Agatha, tetapi di wajahnya jelas ada rasa tidak terima. Sebagai seseorang yang hampir saja menikah dengan Harvey, mana bisa dia menerima perbedaan yang begitu besar? Selena menusukkan semua jarum dan duduk di samping, mengambil sebuah buku dengan santai sambil menunggu. Pelayan membawakan makanan ringan dan kue-kue. Brian berdiri di samping Agatha dengan wajah yang muram. Perkataan Agatha tadi sepertinya membuat dia marah. Setelah mengalami begitu banyak hal, Agatha masih belum belajar juga. Orang tuanya diusir karena sikap keras kepala dan sembrono wanita ini. Agatha sama sekali tidak belajar dari pengalaman. Kini, setelah keluarga Wilson jatuh ke tangan Brian, bukannya mencoba menyenangkan Brian, dia justru membuat Brian marah setiap saat. Agatha masih tetap bodoh seperti biasa. Setelah akupunkturnya selesai, Selena cepat-cepat pergi tanpa berhenti sejenak seperti sebelumnya. Keluarga Wilson menyiapkan mobil untuk mengantarnya pergi. Saat pergi, dia melihat Brian buru-buru masuk ke mobil lain dan kedua mobil itu melaju hampir pada waktu yang bersamaan. Di persimpangan jalan, mobilnya berbelok, tetapi mobil Brian menuju ke arah lain. Ini bukan apa-apa, namun, ketika Selena menemok ke arah itu, dia melihat sebuah mulsane hitam mengikuti di belakang. Dilihat sekilas dari nomor platnya, itu adalah mobil Hayden. Mungkinkah cuma kebetulan, Selena meminta berhenti. Tolong berhenti di sini saja, aku tiba-tiba ada urusan lain. Baik, Selena menyaksikan mobil itu pergi. Kebetulan lampunya berubah menjadi hijau, jadi dia segera berjalan menuju trotoar. Tepat saat dua mobil tadi beriringan berhenti di persimpangan di depan lagi. Brian terlebih dahulu masuk ke sebuah restoran privat, disusul Hayden 10 menit kemudian. Benar saja, tidak ada kebetulan di dunia ini. Brian dan Hayden tampaknya sudah membuat janji bertemu sebelumnya. Hanya saja, restoran privat ini menggunakan sistem reservasi. Dia tidak bisa masuk tanpa memesan. Antono selama ini selalu membangun hubungan baik dengan Harvey. Kini, setelah Brian memegang posisi tinggi, dia diam-diam berhubungan dengan Hayden. Seperti dugaan Selena, Brian ini bukanlah orang yang patuh aturan. Segalanya akan benar-benar berubah di kota Arama. Selena mengirimi Harvey foto mereka berdua memasuki restoran privat yang sama. Dia tidak ingin terlibat dalam badai, hanya sebatas inilah yang bisa dia lakukan untuk Harvey. Dia mendengar balasan dari pria itu tak lama kemudian. Sally, kamu mengkhawatirkan aku. Selena tidak menjawab, lalu segera menerima. Bombardir pesan baru. Aku sangat senang. Jangan khawatir, aku bisa mengurus semuanya. Bibir Selena tersenyum ringan. Benar juga, mungkin Harvey sudah menebak pergerakan mereka. Peringatannya tadi sebenarnya tidak perlu. Dia menghapus percakapan mereka dan melihat nama yang dilekatkannya di urutan paling atas. Dia sengaja tidak memedulikan Zain akhir-akhir ini. Tidak mengherankan, hati Zain pasti tidak tenang setelah mendengar perkataannya waktu itu. Selama beberapa hari berturut-turut, dia selalu berinisiatif mengirim pesan kepadanya. Selena akhirnya punya waktu hari ini. Dia pun mengirim pesan. Bisa ketemu. Balasan dari Zain datang sangat cepat, jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Semua pria memang sama busuknya. Lian mencintainya sampai harus mati karenanya, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Pada akhirnya, yang paling dia cintai adalah paras yang cantik. Bab 1154. Selena membuat janji bertemu dengan Zain di sebuah konser. Dengan usaha cukup keras, dia akhirnya mengetahui bahwa musisi inilah yang disukai Zain. Jadi dia meminta Harvey untuk membelikan tiketnya sangat awal. Dia sengaja berdandan setelah pulang. Ketika Zain melihatnya, Selena sedang berdiri di bawah pohon cemara. Dia pasti sudah berdiri beberapa cukup lama sehingga wajahnya agak memerah karena dingin. Wanita itu mengangkat kepalanya, dengan mata jernih menerawang, dia bahkan tidak menyadari ada seseorang di sampingnya. Kamu sedang lihat apa? Selena terkejut seperti kelinci kecil yang ketakutan. Zain, aku lihat ada tupai tadi. Zain belum pernah melihat wanita dengan mata yang begitu jernih. Kadang polos, kadang menggoda. Karena tupai, kamu berdiri kedinginan lama-lama di sini. Selena tersenyum. Kapan lagi bisa lihat tupai di kota seperti ini? Benar juga, memang jarang. Ayo masuk, konsernya mau mulai. Ayo. Selena tersenyum sembari berjalan ke depan, menjaga jarak darinya. Zain hampir tidak memiliki teman dan terbiasa sendirian. Dia tahu bahaya selalu mengintainya setiap kali dia keluar, tetapi dia tidak bisa menolak permintaan Selena. Seolah-olah tersihir, dia bercakap-cakap dengan kepala agak linglung. Yang awalnya hanya sosok yang tidak jelas, tetapi ketika mengetahui bahwa dia adalah Selena, dia berubah dari awalnya waspada menjadi menerima. Sekarang, dia bahkan tidak tahu perasaan seperti apa yang ada dalam hatinya. Setiap kata yang diucapkannya seolah tergambar dengan jelas. Dia bahkan bisa membayangkan ekspresi wajah Selena saat mengucapkan kata-kata itu. Tanpa disadari, dia semakin tenggelam dan terjebak. Saat dia menyadarinya, dia sudah tidak bisa melepaskan diri. Kamu sedang sibuk ya akhir-akhir ini? Zain bahkan sengaja menanyakan kabarnya. Iya, aku harus ngurus barang-barang dan toko yang aku dapatkan setelah bercerai. Selena tak menyembunyikan fakta bahwa dirinya sudah pernah menikah. Keterbukaannya membuat Zain merasa malu. Dia selama ini membohongi Selena. Seperti tikus kotor di selokan yang hanya bisa bersembunyi dan mengintipnya dari dalam lubang gelap. Waktu, Selena tergagap. Waktu itu aku agak mabuk, jadi bicaraku melantur. Kamu nggak menganggapnya terlalu serius, kan? Zain kembali terbayang saat Selena mendorongnya ke dinding. Bibir merahnya melengkung menggoda. Hanya dengan memikirkannya saja sudah menggoyahkan hati sanubarinya. Kalau ku bilang, aku menganggapnya serius. Ah! Selena menatap dengan sepasang mata lebarnya, seperti kelinci putih yang kebingungan. Ah! Aku cuma bicara asal-asalan. Zain tersenyum kepadanya. Tenang saja, aku juga cuma bicara asal-asalan. Bagaimana mungkin orang seperti dia pantas untuk memiliki hubungan percintaan? Terlebih lagi, orangnya adalah Selena. Mereka berdua mencari tempat duduk dan diam seribu kata sepanjang jalan. Zain memang, pria yang jarang bicara. Saat Selena tidak bicara, dia sama sekali tidak tahu harus membicarakan apa. Lampu di auditorium dimatikan, hanya menyisakan seberkas cahaya di atas panggung. Tak lama kemudian, suara wanita yang sengaja dipelankan terdengar di telinganya. Kak Jasper, tempat duduk kita di sini. Kak Jasper, nama Jasper ini agak istimewa di kota Arama Selena menoleh ke belakang dan melihat sosok Jasper Farel yang tinggi ramping. Tepat di belakangnya ada dua tempat duduk kosong. Kebetulan sekali, Jasper pergi kencan buta di sini. Jasper selama ini selalu aktif di perbatasan dan jarang kembali ke kota Arama. Mungkin dia tahu tentang drama sengit antara Harvey dengan mantan istrinya, tetapi Selena tidak yakin apakah pria itu mengenali wajahnya. Akan sangat memalukan jika mereka bertemu di sini. Pria itu belum menyadari identitasnya yang sebenarnya, kan? Bersambung ke bab 1155. Terima kasih. Terima kasih.